Jadi, saya baru saja nemuin satu channel yang menarik untuk dibahas Nama channelnya adalah Belajar Dunia Purba Kenapa kok menarik untuk dibahas? Karena channel ini itu baru saja upload 7 video Tapi sudah bisa dimonetisasi, teman-teman Atau sudah bisa menghasilkan uang dari Youtube Nah, jika kita lihat dari nama channelnya saja Itu kalian pasti sudah tahu lah ya Channel ini itu membahas tentang apa? Yaitu tentang Dunia Purba Nah, jika kita lihat konten-kontennya Video-videonya itu membahas dinosaurus, hewan-hewan zaman dulu, dan seperti ini Nah, dari 7 video ini yang paling banyak mendapatkan views itu video yang ini Mengapa Komodo hanya ada di Indonesia video yang ini Yang sudah mencapai 260 ribu kali tonton Dan ada juga video yang lumayan banyak penontonnya di video yang ini Mengapa Orangutan hanya ada di Indonesia Dan videonya baru upload 2 minggu yang lalu Tapi sudah bisa mendapatkan 240 ribu viewers Nah, dari 1 video ini saja Saya yakin ini sudah memenuhi persyaratan Atau sudah mencukupi lah ya Mulai dari 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya Nah, jadi apa sih rahasia channel ini bisa monet dengan hanya upload 7 video saja? Ya, jadi langsung saja kita akan bahas rahasia-rahasianya Dan akan saya rangkum menjadi 3 bagian atau 3 faktor yang menyebabkan channel ini melejit Faktor yang pertama karena niche content atau ide kontennya yang memang sudah matang dan masih relevan untuk sekarang Yaitu tentang sejarah dinosaurus atau makhluk burba Nah, disini saya coba ketikan di youtube dengan keyword sejarah dinosaurus Itu muncul video-video dinosaurus atau sejarah dinosaurus Dan kalian bisa lihat sendiri ya Viewsnya itu masih lumayan Ya, untuk sekarang Disini ada salah satu channel dari calon sarjana yang membahas tentang zaman sebelum dinosaurus Nah, untuk videonya itu bisa nyentuh 1 juta viewers dalam kurun waktu hanya 3 bulan Lalu, yang pertama ini ada dari sisi terang Videonya itu bisa tembus 650 ribu kali tonton Dan jika kita scroll ke bawah Itu ternyata masih banyak video-video tentang dinosaurus ya teman-teman Yang lumayan banget viewersnya Dan masih update sampai sekarang Tuh, kalian bisa lihat Ya, jutaan ratusan ribu views yang memang suka ke pembahasan tentang makhluk burba seperti ini Nah, apabila saya ubah untuk keywordnya atau pencariannya Coba Nah, disini saya mencoba untuk ubah keywordnya menjadi dunia burba Nah, kalian bisa lihat lah ya Disini masih banyak ternyata yang membahas dan yang nonton juga hal-hal tentang dunia burba seperti ini Tuh, kalian bisa lihat ini viewers dari video short juga ada ya 8,9 juta ini dari video-video hewan burba seperti ini Dan ada juga di pencarian itu channel yang tadi belajar dunia burba teman-teman Tuh, kalian bisa lihat Ini artinya menandakan bahwa konten seperti ini itu memang ada marketnya Dan masih relevan atau masih diminati sama penonton hingga sekarang ya Dan jika kalian lihat channel-channel yang sama persis dengan belajar dunia burba ini Itu masih sangat sedikit ya Masih bisa dihitung dengan jari teman-teman Perlu kalian ketahui semakin kecil atau semakin sedikit persaingan itu semakin besar juga peluang kita untuk melambung ke atas Ya, istilahnya semakin dikit penjual semakin laku juga bareng kita Dan inilah yang dilakukan oleh channel belajar dunia burba ini Dia memilih niche atau tema channel yang tepat dan yang pas di era sekarang Yaitu pembahasan tentang makhluk-makhluk burba Tau gak kalian jika Indonesia adalah negara nomor 2 di dunia Yang memiliki biodiversitas atau negara menayati yang sangat tinggi Dengan peringkat 1 dipegang oleh Brazil Nah, ini saya sedang nonton video dari channel yang baru saja kita bahas tadi teman-teman ya Nah, kalian gimana kalau melihat video ini? Pasti gak ngerasa monoton atau membosankan kan? Karena memang isi dari narasnya itu daging dan memang bikin kita penasaran dan ingin nonton sampai selesai Karena di awal tadi video ini itu langsung menanyakan kepada kita Dan itu juga menggunakan teknik hook yang langsung menanyakan kepada audiens Ya, jika kita putar lagi ke awal seperti ini Tuh ya Jadi video ini itu langsung menggunakan hook pertanyaan kepada kita Jadi seolah-olah kita itu ikut berkontribusi di video ini Dan ini yang akan membuat penonton nonton sampai selesai Ini trik yang cukup-cukup keren sih menurut saya Karena menggunakan hook yang tepat pada sasaran Nah, dan kemudian konsep dari video ini yang saya sangat suka sekali teman-teman Karena kenapa? Karena video ini itu gak langsung menunjukkan klimaksnya di awal video Nah, buat teman-teman yang belum tahu klimaks Klimak itu adalah poin penting yang harusnya itu disampaikan di video ini Nah, channel ini itu gak menyampaikannya di awal Tapi menyampaikannya di menit ke 5 teman-teman ya Yang di sini Nah, ini kan poin penting yang harus disampaikan sebenarnya Jawaban dari pertanyaan mengapa tidak ada fosil dinosaurus di Indonesia Sesuai judulnya ya Tapi channel ini itu bahas klimaksnya Atau poin paling penting di video ini Yang paling-paling dicari penonton Itu malah di menit ke 5 atau di pertengahan video Dan ini sengaja Saya yakin ini sengaja Karena agar penonton itu bisa nunggu dulu nih Ya, nunggu dulu kapan waktunya untuk mendapatkan jawabannya Dan untuk mendapatkan jawabannya Minimal penonton harus nonton sampai 5 menit Agar apa? Ya, agar retensinya itu bisa naik teman-teman Ketika retensi video itu naik Otomatis rekomendasi dari YouTube itu akan naik juga teman-teman ya Jadi di awal-awal ini bukannya langsung bahas tentang jawaban Dari pertanyaan di judulnya Yaitu mengapa tidak ada fosil dinosaurus di Indonesia Itu malah justru membahas tentang sejarah Indonesia Lalu sejarah dinosaurus Dan baru di klimaksnya Yaitu di menit ke 5 teman-teman Ya, yaitu mengapa tidak ada dinosaurus di Indonesia Jadi itu adalah sebuah trik Yang namanya adalah konsep video teman-teman Ya, jadi pertama kasih hook Atau pertanyaan kepada penonton Yang langsung membuat penonton itu berkontribusi di video kita Dan kedua setelah kita memberikan hook Lalu kita berikan penjelasan tentang Indonesia mungkin ya Yang ada sangkut pautnya di video kita tentunya Ya, teman-teman seperti itu Dan tentu saja channel ini menggunakan konsep video yang cukup cantik teman-teman ya Dan inilah alasan mengapa channel ini itu cepat melejit ya Secara visualnya itu juga pas teman-teman ya Atau video yang dibahas itu sesuai dengan narasinya Ketika narasinya itu lagi ngomongin dinosaurus Ya, video atau visualnya itu juga pas Atau sesuai dengan narasinya Yaitu langsung munculin dinosaurus juga Begitupun dengan kata lain misalnya tentang Indonesia Langsung munculin dengan keaniragaman atau visual dari negara Indonesia Ya, seperti itu Itu sangat penting sekali untuk video Ya, jadi narasi yang komplit atau daging semua isinya Kemudian visual yang sesuai dengan narasi kita Itu yang paling mantap Jadi itulah yang menyebabkan kenapa channel ini Bisa melejit secepat ini teman-teman Dan ini baru faktor yang kedua Langsung kita lanjut ke faktor yang ketiga Sekarang saya tanya Ketika kalian melihat video dari channel ini Apa yang membuat kalian itu nge-klik teman-teman Nah, tentu saja jawabannya adalah Thumbnail dan judulnya yang menarik Nah, ini teman-teman yang bakalan jadi faktor utama Atau faktor ketiga yang membuat video ini bisa melejit Nah, jika kalian lihat Thumbnail-thumbnailnya itu memanglah simple Tulisannya cukup Ya, kalian bisa lihat lah Tulisannya itu nggak banyak ya Nggak banyak acara tulisannya itu Cukup beberapa kata aja Dan beberapa kalimat Udah bisa mendeskripsikan Bahwa video ini nanti akan bahas tentang apa sih gitu Jadi channel ini itu menggunakan thumbnail yang to the point Dan sangat sinkron dengan judulnya Jika kalian lihat di sini ya Tuh, mengapa tidak ada fosil dinosaurus di Indonesia Ini video yang sebelah kiri ini Nah, thumbnailnya itu juga sama teman-teman Menanyakan hal itu tapi dengan teknik yang berbeda Yaitu menggunakan kata Kenapa tidak ada di Indonesia Nah, ini otomatis akan membuat orang mengira Bahwa jawabannya itu ada di video ini Ya, otomatis orang yang ingin tahu jawabannya Itu akan nge-klik teman-teman ya Dan dari desain thumbnailnya itu juga sangat clickable banget Atau sangat diterima oleh banyak kalangan Mulai dari anak-anak yang bisa baca terutama ya Pasti akan nge-klik Remaja khususnya Dan juga pastinya orang dewasa itu tertarik dengan thumbnail yang sederhana Tapi langsung to the point seperti ini Ya, tuh kalian bisa lihat Kenapa cuma di Indonesia Nah, ini thumbnailnya tulisannya seperti ini Tapi judulnya itu sinkron banget ya Mengapa orang hutan hanya ada di Indonesia Dengan gambar orang hutan seperti ini Ya, thumbnailnya Lalu di atasnya itu ada text Kenapa cuma di Indonesia Nah, ini sekali lagi Thumbnailnya itu menyimpulkan Bahwa di video ini Itu ada jawabannya Dari mengapa orang hutan itu hanya ada di Indonesia Ya, seperti itu Nah, lalu untuk video yang lainnya Itu kan yang nonton cuma 5 ribu ya teman-teman Yang ini Nah, ini karena thumbnailnya Dan judulnya itu nggak langsung masuk ke otak penontonnya Jadi masih mikir dulu nih Ya, ini membahas tentang apa sih tulisannya Kan agak susah ya Ini dibaca Yang kuning kan kecil Lalu yang gede ini kan nama Dinosaurus Nah, ini dia teman-teman Sulit untuk dicerna untuk orang-orang awam Dan orang-orang yang nggak terlalu suka dengan Dinosaurus Nah, targetnya ini adalah orang-orang yang mungkin mendalami tentang ilmu Dinosaurus Atau informasi sejarah tentang Dinosaurus Yang mengerti nama-nama hewan Dinosaurus Langsung ngeklik Jadi otomatis viewsnya itu ya menurun Seperti 5 ribu viewer seperti ini Namun jika kalian lihat Ini video yang dua ini teman-teman ya Mengapa tidak ada fosil Dinosaurus di Indonesia Ini kan langsung to the point Dan mencangkup ke orang umum juga Walaupun orang itu itu nggak suka Dan mungkin nggak pernah mempelajari tentang Dinosaurus Tapi langsung masuk ke otaknya Oh iya juga ya Kenapa Dinosaurus itu nggak ada fosilnya di Indonesia Gitu kan pasti Nah, itu adalah jawabannya Jadi faktor yang ketiga adalah Harus membuat thumbnail yang to the point tapi simple Ya, to the point tapi simple Yang bisa langsung masuk ke otak penonton Gitu teman-teman Dan judulnya Judulnya Ini juga harus sinkron dengan thumbnailnya ya teman-teman Jadi jangan sampai kalian itu membuat judul Ya, yang nggak sinkron dengan thumbnailnya Misal thumbnail itu bahasnya semangka Ya, tulisannya kenapa semangka bulat Terus kalian di judulnya itu malah bahas Kenapa jeruk juga bulat Kan aneh gitu loh Ya, jadi seperti itu teman-teman ya Analoginya Semoga kalian bisa paham lah Dengan apa yang sudah saya jelaskan Jadi kesimpulannya ada tiga faktor utama Yang menyebabkan channel ini cepat melejit Yang pertama adalah Pemilihan ide konten yang matang dan masih relevan hingga sekarang Nah, yang kedua adalah Formula video yang cukup sempurna Dan visual yang cukup cantik juga Nah, yang ketiga Itu adalah thumbnail dan judul yang menarik Nah, ini jika disatukan jadi satu Jadilah channel tadi performanya Yaitu cepat melejit Dan langsung monet hanya dengan 7 video saja Oke, jadi seperti itu teman-teman Apabila kalian tidak paham Kalian bisa langsung ulangi saja video ini Untuk penjelasan di video kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan Itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari Youtube Silahkan belajar di kelas online privat dana milenial Nanti akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi Jika teman-teman berminat Silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini Silahkan like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial Saya Pamit Durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton